ya satu tahun sebelumnya itu udah mau risen Mas mungkin satu tahun lebih mau risen itu godanya banyak godanya banyak masih banyak ya Iya maksudnya godanya banyak itu mau risen ada bonus teman-temannya ada duit kambing itu Mas uang kambing satu kali gaji bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wala Alhamdulillah sahabat Guhijrah saat ini saya kedatangan salah satu sahabat Guhijrah yang sudah hijrah dari dunia perbankan namanya Mas Haryo Utomo kalau disini kita manggilnya Mas Ganyong Masya Allah Nah Mas Ganyong ini dulunya kerja di bank sebagai debt collector Nah mungkin sahabat Guhijrah ada yang dulu pernah ditagi sama Mas Ganyong Nah ini orangnya Masya Allah Nah bagaimana ceritanya kita tunggu setelah yang satu ini Guhijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat mulai dari rumah singgah mu'alaf bersih-bersih masjid sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan Mas Ganyong gimana kabarnya Alhamdulillah Masya Allah Nah ini sahabat Guhijrah Mas Ganyong ini sudah malang melintang di dunia perbankan sebagai debt collector Nah mungkin teman-teman ada yang dulu berurusan ya ini orangnya bahkan sangking sampai mendara daging ini ini bajunya ini masih baju bekas dulu masih dipang dulu nah Mas Ganyong yang mendasari Mas Ganyong Hijrah ini apa Mas yang mendasari saya hijrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh awalnya gini mas saya punya temen di bank kebetulan saudara juga satu tahun sebelumnya sebelum saya resign ya dari beliau itu udah udah resign kan udah hijrah pas ketemu itu beliau bilang gini pokoknya bilang ya riba mas selamat riba kerja di bank itu dalam hati ya saya waktu itu enak wabarakatuh gaji besar mungkin banyak tabungan gak ada utak jadi resign gak ada tabungan gitu waktu itu gitu cuman eh berjalannya waktu saya hijrah ini justru itu momennya aneh Mas waktu itu eh jamannya ada ada apa ya eh seorang pejabat yang mungkin keselio apa emang sengaja waktu itu emang dua santu dua kalau gak salah ya beliau itu mungkin eh mengucapkan eh kalimat yang yang mungkin bisa dianggap menisitakan agar hmm waktu itu Giro muncul Giro Giro saya tuh muncul eh jagel karena emang waktu itu pejabat itu enggak segera dihukum hmm sempat teman-teman mau ke Jakarta waktu itu ada yang udah ke Jakarta tapi saya waktu mau ke Jakarta gak diboleh sama istri iya eh eh selain saya emang Giro saya muncul karena apa namanya ya betul agama saya Dina saya ini kan follow beberapa medsos mas iya salah satunya Instagram mungkin ya di Instagram itu ada akun-akun yang yang apa namanya eh ngepus pemerintah untuk segera mengadili pejabat tersebut pejabat tersebut nah emang waktu itu saya kerja di bank itu emang terus terang sholat itu enggak enggak full lima waktu mas bolong-bolong eh setelah itu saya mengikuti akun tersebut gak tahu idaya itu eh hinggap ke saya itu mas Masya Allah dan alhamdulillah saya bisa menerima idaya itu dengan dalam arti gini jadi setelah membaca akun-akun itu saya ini segera berubah mas jadi mungkin eh sholatnya diperbaiki betul jenggotnya iya gitu mas jadi eh saya lihat-lihat kajian di ya di medsos itu ada kajian ini kajian ini saya lihat-lihat beberapa apa namanya sunah-sunah rasul itu saya saya amalkan seperti jenggot terus cingkrang dan waktu itu kan emang saya masih kerja di bank nah kerja di bank itu udah saya genggoten hmm cingkrang juga jadi teman-teman itu sudah sudah lihat aneh ya betul waktu itu emang zamannya bom waktu itu jadi saya masih dibully sama teman-teman itu teroris 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 radikal seperti itu Masya Allah ya apa hidayanya dari situ Masya Allah nah tapi tahu oh bang ini riba dan saya harus keluar ini setelah mengikuti medsos itu kan saya dengar kajian-kajian ya dan mengamalkan sunah-sunah Rasulullah nah kajian-kajian itu enggak hanya masalah yang lain masalah apa sholat masalah yang lain tapi ya itu masalah riba juga oh Masya Allah karena emang sebelumnya aku dapat informasi dari saudara saya yang udah risen 1 tahun sebelumnya itu saya coba dengar kajian-kajian beberapa asatid saya kumpulkan terus gimana pendapat pendapat beliau itu masalah kerja dibah hukumnya gimana ternyata emang semua sepakat semua asatid haram itu bilang haram riba itu haram terus ya Alhamdulillah waktu itu saya masuk di grup WA komunitas namanya Xbank Masya Masya Allah dari situ ya banyak yang udah risen banyak yang belum risen jadi mungkin dari situ mantap jadi tambah yakin ya Masya Allah nah Mas Ganyong dulu kan di Dep Collector ya tukang tagih ya kasarannya kan begitu ya tukang tagih padahal kan kita kan melihat kenal selama ini kan Mas Ganyong ini orangnya lembut nah kok waktu itu gimana apa enggak kayak gini waktu itu jadi sebenarnya enggak divisi saya dulu itu di bank sebelumnya yang pertama kali itu setelah lulus kuliah masuk di bank swasta bank swasta Surabaya itu enggak Dep Collector sebenarnya jadi di divisi namanya apa ya kredit collection dan kredit support unit jadi kita support kredit sama sekalian collectionnya nageh juga ya betul jadi menangkapi kita surveyor analis sama kolektor juga berarti itu untuk UMKM ya kecil ya enggak itu untuk apa namanya KPR sama mobil oh KPR sama mobil betul oh jadi jadi sekaligus ya surveyor kemudian nageh juga betul kalau ada maunya ada tunggaan divisi kan kita jadi jadi satu itu kan iya jadi maunya kita ada apa namanya job analis analis job surveyor ke sini surveyor kalau ada nunggah ikut nunggah juga dan itu nagehnya enggak by food kita feel jadi langsung datang ke oh langsung datang ke lokasi ya betul berarti termasuk kayak nyanggong gitu itu juga ya enggak sampai nyanggong itu mas oh enggak sampai ya oh Masya Allah nah ada enggak pengalaman yang yang masih berbekas sampai sekarang pada waktu nageh tadi itu mas ada mas itu yang tak ingat-ingat eh dan itu merasa saya merasa merasa bersalah jadi gini eh waktu itu eh ada ya ada ada apa namanya nasabah yang nunggah waktu itu emang iya lebih dari tiga bulan eh kita datangi kita kasih surat lelang mas waktu itu iya tapi sebenarnya gak di lelang untuk sok terapi aja iya kita kasih surat lelang kalau rumahnya itu akan di lelang setelah itu beliau nya itu datang ke kantor iya datang kantor ibu ibu eh ya ya ibu ibu lah mungkin seperti ibu saya waktu itu itu nangis mas nangis dan mau sujud ke saya subhanallah terus waktu itu kan emang di ruangan ya ruangan kita kan ada ruangan kayak ruangan yang kalau untuk nerima masalah ya jadi waktu itu saya emang menangis menangis maksudnya menangis apa kasihan gitu ya jadi saya menjauh saya inget ibu saya waktu itu lho kok sampai jangan bu jangan bu gak usah gini biasa masnya ya berdiri aja di dua jam iya masnya mas jangan di lelang mas jangan di lelang terus ya gak tahu akhirnya apa namanya ya saya serahkan ke pimpinan pimpinan yang menemuin beliau tapi memang waktu itu yang menyerahkan suratnya saya oh masya Allah dan ada lagi seperti menyemprot rumah mas waktu itu jadi ada maksudnya disemprot di pilok gitu iya mas jadi kita itu ada tiga pilok mas kalau kita mau milok warna putih merah sama hitam jadi kita kalau mau milok milok itu maksudnya dalam arti nasabah yang menunggak lebih dari tiga bulan iya npl itu mas biasanya kita pilok kita pilok itu sok terapi sebenarnya sok terapi biar bayar nah gitu jadi waktu itu kejadiannya kita masuk kebetulan perumahan ini di daerah surabaya barat rumah mewah ya itu rumah mewah habis itu kita datang ke sana sempat di di apa namanya dihalangi sama security sana iya kita minta tolong sama bagian pemasaran sampai ya ada ributan kecil lah tapi akhirnya kita masuk juga bisa masuk akhirnya kita semprot mas kita pilok nah kita pilok itu lihat temboknya warna putih kita pilok ke warna hitam hmm kalau temboknya gelap kita warna putih jadi kita ada tiga oh yang merah itu apa itu kalau yang merah ya kalau putih kita merah terserah kita aja oh gitu ya gak ada kode-kodenya gitu ya oh nah setelah kita semprot udah selesai wah itu yang yang saya merasa bersalah gitu ternyata kita semprot itu orang yang gak ada orangnya itu lagi bergabung anaknya barusan meninggal jadi gak tahu kemarinnya atau kemarin lusanya dua hari jadi rumah saya semprot itu orangnya lagi bergabung mungkin gak ada disitu oh lagi di luar mungkin ya itu ya itu ya itu yang saya ingat-ingat sebaik sekarang ya merasa dulum sama sama mereka ini ya 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 semangka Allah ampun ini udah selesai Masya Allah nah Mas kalau dep kolektor itu kan kadang kayak ya setahu saya ya terus datang ke rumah teriak-teriak kayak gitu itu itu dep kolektor yang gimana itu Mas? kalau saya sih gak seperti itu Mas mungkin ada ada ya karakternya dep kolektornya beda ya ya terus kalau saya ini lebih lebih apa ya kalau orangnya itu saya lebih bawain gitu Mas oh jadi mungkin ada beberapa nasabah itu yang yang saya tagi itu lebih nyaman daripada teman saya kadang-kadang kalau saya tagi pas apa kalau saya tagi bayar kalau di tagi teman saya gak bayar iya karena apa namanya enak Mas kalau di tagi sampean kok gak nage cuman emang emang kita gak nage emang ingatkan iya karena kalau nage bukan hak saya juga ya iya apa namanya uangnya bank juga gitu tapi memang ada ya soalnya dulu saya itu punya saudara itu bagian collection itu suka telepon nah kalau di telepon itu sudah keburu binatang keluar semua sudah kebetulan kalau di kita gak mas kalau KPR sama mobil gak berarti ini ya sopan santun ya Mas Adi ya ya ada beberapa teman yang seperti itu karena apa apa namanya terpancing emosinya sama sama nasabahnya Masya Allah nah Mas Ganyong dulu kan pada waktu di bank itu ya ada penghasilan tetap bahkan mungkin tadi Mas Ganyong sebelum kita syuting cerita dapat uang untuk kurban juga ya ada kurban atau sampai 20 kali gaji dalam setahun berarti kan nilainya kan ya lumayan lah kayak gitu nah begitu keluar gimana Mas? eh terjun bebas Mas pakai Pak Rasen gak ini? enggak bebas gak pakai ya jadi jenosa langsung rasen jenolob ya gitu ya beda sama saudaranya yang tadi katanya banyak oh ya itu ya jadi jadi waktu mau risen itu Mas risen itu kan tahun 2017 iya ya satu tahun sebelumnya itu udah mau risen Mas mungkin satu tahun lebih mau risen itu godanya banyak Mas godanya banyak masih suhu banget masih banyak ya iya maksudnya godanya banyak itu kalau mau risen wah ada bonus teman-temannya ada bonus wah emang gak jadi risen lurus terus habis itu mau risen lagi ada duit kambing itu Mas uang kambing satu kali gaji wah emang habis itu wah nanti ayah nanti itu dibelikan kambing gak waktu itu? enggak sih hahaha saya tahu itu mungkin itu hahaha jadi apa namanya untuk hijrah itu lumayan susah banyak-banyak godaan godaan ya habis itu godaan dunia ya habis itu mau risen lagi eh Idul Fitri Mas dua tiga kali gaji wah sayang ya iya Mas wah habis itu gak risen Mas gak risen wah nantilah tunggu Idul Fitri lah yakin nih akhir tahun gitu akhir tahun Mas mau risen lagi ada bonus Mas tiga empat kali gaji waduh gak jadi lagi Mas akhirnya ya sampai kelewatan sampai kelewatan akhirnya mantap aku denger aku denger ustad lagi nih denger kekajian eh ya apa sih caranya untuk untuk meyakinkan itu ya iya meyakinkan nah ada beberapa ustad emang pendapatnya beda-beda Mas iya nah kebetulan ada ya ada beberapa ustad salaf yang yang masih saya pegang jadi gini belia tuh bilang gini kalau pengen keluar dari zona nyaman contoh nih kerja di perbankan jadi kita analogikan kalau eh kamu di lumpur atau di pantai nah kalau kepingin bersih walaupun kamu bersihkan kamu eh apa namanya airmu apa kakimu itu kamu disiram air ya disiram air udah bersih disitu tapi selama kamu masih jalan di situ jalan di situ walaupun pelan-pelan masih kena kena lumpurnya atau kena pasir-pasirnya iya jadi harus keluar dari area situ keluar dari zona itu keluar dari zona itu ya aman nah kalau maunya sampai disitu terus terus meninggal di posisi disitu nah pertanggung jawabannya gimana nah itu yang yang lebih menyakinkan saya karena saya berpikiran gini Mas dosa kita ini kan banyak Mas iya jadi peng itu lihat lihat apa namanya aurat-aurat yang terbuka terus apa namanya bersentuhan sama yang bukan mahrum kita camur baur lah disitu ya jadi saya berpikiran harus keluar cepat minimal mengurangi dosa saya Mas Masya Allah gitu ya itu yang yang menjadi motivasi saya untuk resen Masya Allah nah setelah keluar aktivitasnya apa Mas Kanyong sebelum keluar itu udah itu Mas apa namanya ee daftar ee gojek online Mas gojek gojek gitu gojek online ya gojek online tapi belum-belum belum jalan waktu itu cuman waktu itu udah wih kalau urusan ini aja apa namanya kerja itu sementara gojek-gajah ya ya emang waktu itu emang ya sempet bingungnya apa in Mas tapi gak apa-apa ya apa lagi yang penting keluar dulu karena aku apa namanya dengerin pendapat istat istat tadi ya kalau dari keluarga gimana menerima terutama istri gimana awalnya enggak Mas awalnya emang saya konsultasikan sama istri aku mau risen seperti ini kalau kerja di Bank ini awalnya apa ya istri itu ngabot gandoli gandoli karena emang ya biasanya mungkin enak keluar terus kalau kamu risen ya apa ini terutama hutang hutang ini kan banyak terus nyelesaikan itu gimana ya gitu cuman emang minimal minimal itu istri itu kan udah dapat informasi dari saudara saudaranya yang udah risen sebelumnya satu tahun sebelumnya itu cuman ya mungkin belum 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 mantap ya belum mantap cuman waktu itu emang apa namanya cara saya untuk untuk menyakinkan istri itu ya kadang status itu masalah riba itu status-status nasehat lah ya iya betul masyaallah masyaallah terus ya seperti itu mas alhamdulillah waktu saya tanya lagi untuk mau risen alhamdulillah istri saya bilang gini ya terserawakmu karena kamu mau risen gak risen yang penting kau bisa apa menafkahi gitu ya bayar sekolah sama makan gitu oh masyaallah ya itu dari situ mantap masyaallah masyaallah inspiratif sekali mas ganyong jasakallah khairan mudah-mudahan yang diceritakan bisa bermanfaat terutama untuk pemirsa sahabat guhijrah hari guhijrah tv masyaallah alhamdulillah itu tadi kisah mas haria utomo atau kita bisa biasa panggil mas ganyong mudah-mudahan yang sedikit tadi itu bisa bermanfaat dan membawa kebaikan untuk teman-teman sahabat guhijrah semua itu dari saya jasakallah khairan setelah menonton tayangan ini mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh